PILKADA DKI Jakarta Bantah oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko. Dasko bilang, Kim Plus tak bisa menghalangi siapapun masuk untuk maju PILKADA. Kim Plus ini apakah memang sengaja dibentuk untuk quote-unquote penjigalan terhadap Mas Anis? Kim Plus ini dibentuk untuk kemajuan Indonesia ke depan, tidak hanya sebatas PILKADA. Jadi membantah isu adanya penjigalan terhadap Mas Anis? Sekarang ini alam demokrasi, kalau partai politik ingin mencalonkan siapa kan kita juga gak bisa melarang. Dugaan skenario calon tunggal melawan kota kosong di Jakarta menguat setelah sejumlah partai politik di luar pendukung Prabowo Gibran memberi sinyal merapat. PKB salah satunya yang sebelumnya menggembar-gemborkan bakal mendukung Anis di Jakarta. Wakil Ketua Umum PKB, Jazirul Fawait meyakini, jika ada poros Kim Plus, maka tentu PILKADA Jakarta hanya akan ada satu poros. Kita pertimbangkan, kita pertimbangkan, kan sudah ada di publik sawarannya. PKB akan mempertimbangkan untuk kebaikan Jakarta, kebaikan Indonesia. Pada poros Kim Plus ya hanya satu poros, gak akan ada dua poros. Kalau terjadi kristalisasi Kim dengan kekuatan yang lain, ya pasti terjadi satu poros. Siapa figurnya, nanti lihat. PDI Perjuangan tak mau tinggal diam. Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto bilang, tak akan membiarkan calon tunggal melawan kota kosong di PILKADA Jakarta. Banyak kerjasama masih dilakukan dengan partai politik lain. Suara rakyat itu harus dicerminkan di dalam kontestasi yang sehat. Apalagi untuk Jakarta yang memiliki peran yang penting dan sangat strategis. PDI Perjuangan terus membangun komunikasi politik dengan partai-partai, sehingga nantinya di Jakarta tidak akan ada kota kosong. Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpandangan terbuka peluang calon tunggal di PILKADA Jakarta melawan kota kosong. Namun, ia mewanti-wanti kota kosong bisa menang melawan calon tunggal jika tidak berhati-hati. Kemungkinannya ada, ya tapi saya melihat apakah seberangi teman-teman koalisi Indonesia Maju untuk membuat kota kosong terjadi. Ya, karena publik Jakarta ini kan pemerintah nasional. Ya, kelas menengahnya cukup solid gitu ya. Informasi bergulir dengan sangat cepat gitu. Nah, kalau tidak hati-hati ya, kota kosong ini malah bisa menang. Kalau RK dan pasangannya tidak mampu menjawab atau merespon ya aspirasi kehubungan mereka. Bukan soal hanya kesejahteraan masyarakat, tapi soal demokrasi yang tidak. Lalu benarkah langkah Anies benar adanya bakal terjegal? Usai Ridwan Kamil, 5 juta ke Kim Plus di PILKADA Jakarta? Pemiputan Kompas TV Saudara, jika benar Kim Plus sepakat mengusung Ridwan Kamil di Jakarta, benarkah akan menimbulkan efek ekor jas yang menguntungkan partai pengusungnya? Kita akan bahas bersama guru besar ilmu politik dan keamanan Universitas Pejajaran, Prof. Muradi. Selamat sore Prof. Muradi. Selamat sore Mas, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, soal Kim Plus, plusnya ini sebenarnya siapa yang paling berpeluang merapat? Nasdem, PKS atau PKB? Kalau yang di Jakarta ya, di Jakarta yang kelihatan agak cair ya, katakanlah ya memang teman-teman PKB dan Nasdem ya. Jadi memang ini juga jadi pertimbangan betul. Kenapa pertimbangan yang pertama? Nasdem itu sampai hari ini belum mengeluarkan surat tugas atau surat rekomendasi. Itu juga poin penting kenapa kemudian PKS agak gudagulan. Nah, yang kedua memang PKB-PKB kan nggak punya calon yang figura cukup bisa didorong. Nah, cuman masalahnya adalah PKB ini kan diuntungkan dengan berbagai manuver ketika pilih kemarin. Kursinya naik signifikan di Jakarta. Jadi, saya menganggap bahwa dua partai ini akan, kesendungan akan merapat ke sana. Nah, PKS masih menjadi satu pertimbangan karena dia pemenang, tapi dia tidak bisa mencalonkan diri, mencalonkan sendiri ya. Dia butuh minimal sekitar 4 atau 5 kursi lagi untuk bisa maju sebagai majuan Mas Anies sendiri. Misalnya dengan soai bulu iman kalau memang itu diajukan. Nah, jadi kalau saya melihat memang agak tricky ya politiknya ini teman-teman di Kim ini ya. Karena dengan begitu demokrasi menjadi seolah-olah tersandera. Padahal kita berharap misalnya, kontestasi saja misalnya, Nah, kita lihat Mas Anies bagus, Kang RK juga bagus gitu kan. Itu kan jadi satu pertimbangan publik untuk memilih. Mana yang terbaik itu yang nanti kemudian publik yang akan menilai. Atau misalnya bahkan misalnya kalau mungkin misalnya Pak Ahok maju sebagai calon dari PD Perjuangan gitu, itu juga salah satu yang saya kira membiarkan publik untuk memilih. Bukan merekayasa publik untuk tidak bisa memilih gitu kira-kira. Lalu, sejauh mana sebenarnya Prof Muradi kalau Kim Plus ini benar-benar terbentuk akan mengubah peta politik di Pilkada beberapa daerah strategis seperti Jakarta, Jawa Barat, dan juga Jawa Tengah? Ya, kalau Jabar sama dengan Jakarta, partai ini tidak ada satupun partai yang bisa maju sendiri. Jawa Tengah agak berbeda karena PD Perjuangan bisa maju sendiri ya. Jadi saya akan bahas soal Jawa Barat. Jabar sendiri sekarang wacananya udah kebegian tukang Emil ke Jakarta, wacananya adalah wacana bagaimana mencari calon alternatif. Dalam alternatif sekarang itu yang lagi menggebu-gebu ya, yang lagi semangat itu antara PD Perjuangan dengan Nasdem. Nasdem itu ada Pak Ilham Habibie kalau PD Perjuangan, mungkin ada Ono dan lain-lain. Nah, yang lain kayaknya agak terserap kesan namanya. Masih misalnya Pak PKB, kemudian juga PKS. PKS di Jabar itu agak unik sebenarnya, karena lima atau tiga pemilu pilkara terakhir, itu apa namanya, bahkan empat pilkara terakhir, teman-teman PKS itu punya calon yang mengagetkan, surprises gitu. Jadi memang saya melihatnya PKS sampai hari ini belum bisa memberikan ajuan nama, karena ternyata nama Pak Haru gitu misalnya muncul Pak Haru Suhan Haru, ketua DPW-nya tidak cukup bisa bersaing di survei ya. Hampir semua survei beliau ada di bawah urutan kelima bahkan. Nah, yang artinya memang tinggal kemudian apakah ada calon alternatif, apakah nanti PKS bergabung dengan Nasdem dan juga PD Perjuangan, atau malah kemudian bergabung dengan teman-teman di Kim Plus. Nah, Kim Plus sendiri masih ada satu misalnya yang sedang dilobihkan P3. P3 itu ada tujuh kursi di Jawa Barat. Jadi, kalaupun memang pada akhirnya P3 ke sana, Nasdem dengan PDDIP sudah cukup 24 kursi. Kan minimum 22-23. Jadi, saya sih menganggap bahwa Jabar ini akan penuh kejutan, terutama misalnya menyangkut soal dinamika politik yang pada akhirnya bisa menjaga supaya publik bisa punya hak pilih. Hak pilih dan hak memilih calon yang terbaik. Bukan kemudian dikaitkan dengan pilihan 1 dan pilihan kota kosong. Nah, di Jawa Tengah, saya kira ini bahasa saya mungkin keroyokan politik misalnya. Jadi, memang PDDIP akan bisa maju. Dengan siapa saja bisa. Ada Pak Andika, ada Pak Hendi, ada Bambang Pacul, dan sebagainya. Sementara di sebelah sana ada Diko, misalnya ada. Kemudian juga ada Pak Lutfi, dan sebagainya. Jadi, saya menganggap bahwa Kim Plus ini harus hati-hati betul diatur supaya kemudian mereka justru harusnya begitu membangun Kim Plus sajikan juga kesempatan untuk menorang berkontestasi. Kenapa? Karena ini bagian dari demokrasi yang efektif ya. Bagaimana publik akan dihadapkan pada nama-nama yang akan dimunculkan. Yang kedua, kalau kemudian ternyata misalnya ada upaya untuk mengkosongkan calonnya, saya kira ini akan berbahaya buat sendiri, buat masa depan Kim. Dan juga nanti masa depan Pak Prabowo dan Gibran. Jika tidak berkuasa. Karena publik, apalagi di Jakarta, akan vulgar misalnya. Ketika misalnya katakanlah kota kosong yang menang. Pernahkan jadinya Makassar, mungkin Makassar levelnya di wali kota ya. Sekarang di Jakarta, lebih besar pemilihnya di atas 9 juta. Itu akan bisa mempengaruhi hampir peta politik yang ada di pilkada di tempat lain. Oke. Prof Muradi, kita kembali ke Jakarta tadi. Prof, jika Kim Plus terbentuk bersama dengan partai-partai yang sudah kode-kode nih, seperti PKB, Nasdem, atau PKS. Artinya peluang Anies Baswedan untuk menjadi pesaing Ridwan Kamil cukup kecil di pilkada Jakarta. Ini seberapa besar peluang Ridwan Kamil akan melawan kota kosong di Jakarta? Ya, ada beberapa handicap politik ya sebenarnya. Karena RK itu kan kalau di mata teman-teman Dejek ya. Dejek itu adalah pendukung persija ya. Itu kan dengan persipan agak ikonik sendiri. RK ini ikonik. Jadi kalau di Akarubut mungkin juga akan jadi problem. Minimal misalnya ada hampir 300 ribuan pendukung Dejek ya di Jakarta. Sementara itu baru yang terdaftar, yang mereka punya daftar. Di tempat yang lain misalnya dari Valakal Rubut, itu bisa kemudian menjadi salah satu poin sendiri. Ada penolakan yang sifatnya masif kalau itu kemudian dilakukan. Kenapa? Karena ikoniknya Pak RK itu, Kang Emil ini punya cenderung ke arah persip yang memang musuh buwitan mereka. Ini bukan bicara soal bola, tapi bagaimana kemudian publik akan menilai soal siapa yang layak. Artinya apa? Artinya peluang untuk kemudian RK menang signifikan ya. Seperti halnya Pak Mas Gibran di Solo, itu kelihatannya agak berat. Misalnya kemudian saya memprediksi mungkin 50-50 ya. Sampai pada level hari ini ya. Minimal bahwa kemudian ada penolakan yang cukup segini. Kecuali tadi, kecuali mesin politik partai bergerak. Nah kalau dengan pola menyandra politik ini, saya agak khawatir mesin partainya nggak bergerak. Mesin partainya nggak bergerak, nantinya saya lihat dari misalnya di Kimplis, katakanlah kalau misalnya PKS itu masuk, itu yang relatif punya efektif gerak politik kader yang cukup efektif, PKS. Dan di luar itu ada PD perjuangan. Tapi dengan PKS mesin gabung di sana, dengan pola menyatukan satu diwajan yang sama, saya kira akan tidak terlalu efektif. Orang saling mendukung, saling berharap masing-masing partai punya kerja politik sendiri. Artinya memang saya cenderung melihat bahwa, kalau ini kemudian pil keadaannya hari ini, sesi publik terkait dengan sensitif, terkait dengan calon yang nanti ditawari oleh Kimplis, itu akan punya penolakan yang cukup tidak bisa dianggap, tidak ada ya. Artinya memang akan menjadi salah satu faktor yang harus diperhitungan betul seperti itu. Oke Prof, kalau RK di Jakarta melawan kota kosong, lalu kita melihat sejauh ini hasil survei dari beberapa lembaga mengatakan Anies Baswedan elektabilitasnya di atas Ridwan Kamil. Ada peluang RK bisa kalah melawan kota kosong nanti? Ya, kalau melihat kasus Makassar begitu. Kasus Makassar kewali keadaan Makassar kan begitu. Jadi ketika disurvei calon yang kemudian usung calon satu pasang ini, itu dianggap tidak cukup reliable untuk bisa dipilih. Makanya kemudian ketika dimunculkan dan terjadi, ternyata kalah. Jadi bisa jadi misalnya kelas menengah kritis yang ada di Jakarta, kemudian juga pendukung The Jack itu misalnya punya yang dekat dengan Anies Baswedan itu punya kemudian agar tidak memilih atau bahkan kemudian memilih kota kosong. Jadi ada upaya mobilisasi untuk melukuk kota kosong. Kalau itu yang terjadi, saya nggak bisa membayangkan misalnya ada delegitimasi awal ya, bahkan setelah Pak Prabowo dilantik, sebulan setelah Pak Prabowo dilantik. Artinya apa? Artinya ini akan berat buat partai politik untuk bisa mendapatkan simpati publik yang jauh lebih baik di mata publik. Jika kota kosongnya menang, apakah akan pilgup ulang atau ada sengketa lain di tingkat hukum atau seperti apa, Prof? Kasusnya kalau di Makassar kan ada pengulangan ya. Ya tinggal kemudian sampai, saya kira apa namanya, bukan itu esensinya mungkin, Mas. Kalau menurut saya lebih pada soal teman-teman partai politik, jadi tidak lagi baik di mata publik. Itu jauh lebih mahal ketimbang misalnya memaksakan dengan kota kosong. Jadi kalau saya menyarankan sejak, biarkan kontestasi terjadi dan terjadi upaya untuk memaksa partai politik untuk bekerja. Karena begini, dengan misalnya, katakanlah saya berandai-andai misalnya, di Jakarta ada koalisi historis ya, koalisi yang tidak pernah kejadian di banyak tempat, misalnya PDIP dengan PKS gitu, gara-gara. Apakah nanti kemudian, apa, Soebel Uman yang jadi cagup, atau misalnya Ahok dan sebagainya, misalnya gara-gara gitu ya. Itu terjadi, saya kira akan terjadi hal yang menarik. Atau misalnya katakanlah Anies dengan misalnya dengan Ahok, begitu. Jadi memang pada akhirnya orang akan punya pilihan. Artinya juga bahwa partai politik bekerja. Kalau kemudian situasinya dipaksakan dengan Ahok atau kosong, saya cenderung kemudian melihat bahwa ada upaya dari partai politik untuk mendelegitimasi sendiri di mata publik. Karena dianggap tidak siap untuk bertarung. Kalau dalam politik kontestasi kan, yang paling utama dalam konteks politik adalah bagaimana kontestasi itu bisa berjalan dengan terbuka, dengan fair, dan bisa kemudian saling memilih calon yang terbaik untuk masyarakat Jakarta. Prof, di antara partai yang di luar, Kim, PDIP yang tegas mengatakan akan mencegah terjadinya kotak kosong di Jakarta. Kira-kira siapa? Partai atau parpol kan butuhnya satu saja sebenarnya. PDIP punya 15 kursi di Jakarta. Kira-kira siapa yang akan sebaiknya, yang paling mudah untuk ditarik PDIP untuk bergabung membentuk poros baru? Kalau misalnya yang masih mungkin ada P3 satu kursi, Perino satu kursi, baru 17, mas. Jadi mungkin butuh PKS, atau bahkan kalau saya sih lebih nyaman misalnya dengan Nasdem ya. Jadi katakanlah PDIP dengan Nasdem itu rangka-geraknya mirip. Mereka punya preside posisi politik mereka sedang agak mirip dengan yang dilakukan oleh PDIP. Jadi memang kalau bandul politik itu dia cendung kemudian mengarah ke kiri. Jadi memang kalau itu dilakukan saya kira akan menarik. Nasdem kemudian juga ada PDIP perjuangan. Walaupun tadi P3 kan cuma satu kursi sebenarnya nggak terlalu signifikan untuk keluar di Jakarta. Ada perindo juga satu kursi juga nggak terlalu signifikan untuk kemudian. Karena masih kurang. Tapi kalau kemudian misalnya mereka berharap bahwa P3 kemudian perindo kemudian tambah Nasdem itu misalnya satu calon sendiri saya kira menarik. Karena bisa jadi misalnya PKS pada akhirnya yang merasa punya saham untuk terkait dengan jadinya Anies di Jakarta pada periode pertama itu pada akhirnya akan bergabung. Dan saya kira dua pasang ini akan menarik untuk bisa dipilih oleh publik. Paling tidak misalnya begini. Kalaupun misalnya pada akhirnya Anies mendapatkan sindrom periode kedua ya di Jakarta karena dua kali periode atau dua kali pemilu atau dua kali pilgup calon dari apa, calon petahana kalah. Artinya memang memungkinkan sekali bahwa Pak Anies mungkin dikalahkan kalau misalnya mesin politiknya bergerak. Tapi kalau kemudian misalnya dengan mekanisme tadi saya kira potensi untuk untuk head-to-head yang lebih serius saya kira akan menarik. Kenapa? Karena calon yang didukung oleh PDP kemudian Nasdem, PDK dan mungkin perindo itu bisa punya kecenungan untuk bisa melawan balik apa yang menjadi keinginan dari teman-teman di KEM Plus itu sendiri. Baik, kita nantikan seperti apa dinamikanya ke depan. Terima kasih Prof. Muradi, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pajajaran sudah berbagi pandangan bersama kami di rumah pilkada. Terima kasih Prof.